Bagaimana bisa mengingatkan saya kalau saya tahu bahwa saya benar atau saya salah perubahannya. Saya baru saksi mengingatkan dulu, pada enggak tahu menurut soalannya. Jadi kalau saya dipiksa, tahu menurut soalannya. Baru saya akan mengingatkan saya, ini yang menurut pandangan saya. Bagi kami penasihat hukum ini persidangan aneh. Kalau tidak kami tanya kepada yang mulia, nah seseorang menjadi tersangka, itu kan dipiksa ahli-ahli, saksi dan ahli. Kok dalam pemeriksaan terdakwa enggak dihadirkan? Berarti apanya? Penyidik terlampau kali. Terlampau menambah-nambahin orang. Kalau di BAP ada? Ada di BAP. Jadi kan negara rugi. Ini korupsi juga ini. Emangnya orang dipanggil enggak pakai duit? Toto-toto enggak dipakai. Nah kami akan laporan KPK nanti ini. Coba terakhir. Kalau diminta jadi pengacara HRS, siap enggak? HRS pernah ngomong gitu enggak? Yang kita berasumsi misalkan... Kalau jadi, kami ini kan jadi pengacara disumpah. Tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak setiap ada yang meminta. Kalau HRS meminta, ya kami harus menerima. Kenapa? Kalau kami punya kemampuan. Nah kalau HRS merasa saya punya kemampuan, saya belum minta. Kalau ada yang minta, beliau minta, ya tentu enggak bisa menolak. Kan gitu, itu sudah sumpah. Melangkar sumpah ya, enggak mau saya melangkar sumpah. Iya, iya. Ya, makasih Bang. Oke, makasih. 5, 12, 19. Ini gue buat tanggal 19. 5, 12, 19. Ini tanggal berapa? Tanggal ini tanggal 12. Ya, 5, 19, lah, Pak. Jadi, bikin dia... Dia minta, jangan yang pertama, kita tanya. Ya, udah, 19 berarti. Ya, 19, ya. Pak, Pak. Pak, review sidang hari ini ditunda. Kenapa, Pak Pak? Jadi, sebenarnya sidang hari ini, sesuai dengan penetapan yang mulia pada sidang terakhir itu, harusnya hari ini pemeriksaan masih ahli atau... Ahli lah, yang dihadirkan oleh JPU. Ahli bahasa. Ahli bahasa akan dihadirkan, ahli pidana. Ternyata, dalam persidangan kita lihat tadi, JPU katakan sudah cukup dan tidak perlu dihadirkan lagi. Jadi, bagi kami penasihat hukum ini, persidangan aneh. Kalau tidak kami tanya kepada yang mulia. Nah, seseorang menjadi tersangka, itu kan dipisah ahli-ahli, saksi dan ahli. Kok dalam pemeriksaan terdawah nggak dihadirkan? Berarti apanya? Penyidik terlampau kali. Terlampau menambah-nambahin orang. Kalau di BAP ada? Ada di BAP. Jadi, kan negara rugi. Ini korupsi juga ini. Emangnya orang dipanggil nggak pakai duit? Toto-toto nggak dipakai. Nah, kami akan laporan KPK nanti ini. Kenapa orang diperiksa di dalam penyidikan, di dalam penuntutan, tidak dihadirkan? Nah, sementara orang jadi tersangka, karena pemeriksaan di penyidikan dan ahli tadi. Katanya cukup. Lah, pintaran jaksa atau pintaran polisi sekarang? Aneh kan? Maka pintanya tadi. Nah, begitu juga mengenai alat bukti, yang lain-lain, segala macam, video segala, nggak pernah dibuka di sini. Kalau orang jadi tersangka, karena itu harus akan dibuka. Nah, pemeriksaan di pengadilan harus lebih teliti daripada pemeriksaan di penyidikan. Kenapa? Kalau di penuntutan tidak teliti, ya bisa lepas orang. Apa sengaja mau melepas di pagi bulan ini? Saya juga nggak tahu. Nah, mudah-mudahan sengaja mau melepaskan. Tapi kalau kami lihat, nggak fair. Tidak fairnya apa? Pak Kifnan jadi tersangka, ditangkap, itu setelah pemeriksaan daripada ahli-ahli tadi. Ahli-ahli itu tidak pernah dihadirkan sini. Ahli bahasa, ahli pidana terutama. Jadi perbuatan ini, perbuatan pidana itu kan jadi ngampang. Atau ahli perdata dihadirkan. Bahwa perbuatan ini perbuatan pidana, bukan perdata. Kenapa? Karena Pak Kifnan hanya kumpul sama orang, kongkul sama orang, kasih uang sama orang untuk kegiatan super semar, tapi orang itu bilang uang itu dibeli untuk bikin senjata, untuk beli senjata, untuk melakukan ini, kalau Pak Kifnan tidak pernah menyatakan uang ini dari habil, kata seseorang, uang ini dari habil, sehingga bisa kena. Jadi itu ahli pidana harus yang dedikan. Dengan ini, kalau Jaksa merasa sudah cukup, jadi tanda-tanya bagi saya, apakah Jaksa punya kehadiran untuk menyatakan hanya dengan katanya, itu sudah masuk pidana. Dengan kongkong-kongkong, bertemu sama Iwan, kasih uang untuk demo, Iwan beli senjata, sudah bisa jadi pidana. Dalam tentuannya nanti kita lihat. Tapi kalau Hakim kan punya pendana tersendiri. Jadi jujur saja kami kecewa hari ini. Makanya tadi Pak Kifnan katakan, yaudah, periksa saja saya sekarang jadi terdakwa. Nah, setelah jadi terdakwa, kalau masih berat, baru kami katakan ada cat. Ya, kalau dia punya teori, berbeda dengan hukum acara yang sebenarnya, kami juga punya teori. Periksa saja terdakwa. Kalau terdakwa merasa, waduh, Pak Penasihat hukum, saya masih berat, ada cat. Tapi kalau sudah cukup, cukup. Haruskan begitu juga. Tapi ternyata, dalam persidang hari ini, dikatakan, ada cat dulu, boleh-boleh terdakwa. Sementara, yang ada dalam berkas, tidak dihadirkan itu boleh. Jadi, tinggal kita sekarang bertanya, ada apakah ini? Atau kebetulan? Oke. Jadi, kesudahan selanjutnya tanggal... Kami minta dua minggu, untuk menyiapkan daftar daripada ad-charts. Dalam ad-charts ini, ya mudah-mudahan, orang-orang yang sudah kami listing, bisa hadir. Artinya, ada orang, yang tahu bahwa senjata itu, ada di rumah orang lain, bukan di rumah Tajudit. Itu kami hadirkan. Orang, yang memberikan uang kepada Pak Iwlan. Dollar-dollar, US, Singdolar. Uang Singdolar Pak Iwlan, yang diberikan kepada Iwan. Bukan dari hamil. Itu kami hadirkan. Nah, begitu juga yang tahu, Pak Iwlan pada tanggal 9 Februari itu di mana? Dia tidak ada di Jakarta. Tapi dibilang 9 Februari ada di Jakarta. Dan orang yang tahu juga bahwa Pak Iwlan itu, pada waktu tertentu, tidak seperti yang ada dalam BAP, apapun dalam dakwaan, ataupun dalam penata-penata sangkanya. Nah, seperti itu. Oke, Bang. Terakhir. Kalau diminta jadi pengacara HRS, siap, Bang. HRS pernah ngomong gitu, nggak? Ya, kita, kita berasumsi, misalkan, kalau jadi, kami ini kan jadi pengacara, disumpah, tidak boleh menolak, tidak boleh menolak, setiap ada yang meminta. Kalau HRS meminta, ya kami harus menerima, kenapa? Kalau kami punya kemampuan. Nah, kalau HRS merasa saya punya mampu, itu beliau minta. Ah, udah, gitu aja. Itu ya, Bang. Intinya siap, ya Bang? Kalau ada yang minta, beliau minta, ya tentu nggak bisa menolak. Kan gitu, itu udah sumpah. Melangkar sumpah ya, nggak mau saya melangkar sumpah. Iya, iya. Saya, bukan untuk saya, bukan untuk MDA. Bagi ketawa saya, yang bisa berada. Nggak, Pak, ketawa saya saksi, abis-abis dulu, tapi tercampur lagi. Gitu. Biar saya, ada sakti yang berikan dulu, Pak. Jadi, seperti ini yang melihat, supaya persidangan kita ini, anak-anak, tak maaf, jangan beri, kita kan begini melihat. Di sini kan sudah jelas, saksi, sudah jelas nanti. Nah, balik tadi, sebagai penasaran hukum, alhamdulillah dakwah, yang membuat parti Ferencari Tersantan mempunyai hal yang di sini. Iya, itu tetap menuntunan, Pak, ya, 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 bahwa, dengan tidak dihadirkan yang lain, paling yang lain ini, sudah menyatakan perbuatan jalan. Nah, begitu, makanya, dakwah, dalam persidangan, sebentar tidak dihadirkan, memang lagi menuntut jukum, sudah cukup. Kalau dulu, oleh polisi yang cukup, tentu tidak dipanggil, adik-adiknya, ya, dengan kita dihadirkan, adik-adik ini, ada persidangan yang lain, berarti, bagi kami, segala sesuatu yang, apa, dalam biaya, di dalam biaya, ini kita abekan. tidak menjadi pertimbangan lagi, dalam, apa, dalam, dalam jukupan, atau, nanti, dalam biaya doi, atau, dalam pertimbangan yang melihat. Tetapi, kami, kalau ini masih dikuat, jadi pertimbangan, sebentar, tidak dihadirkan, itu merupakan kami. Tapi, dengan tidak dihadirkan, ya, bukan keuntungan, yang dihadirkan, padahal, di sini tidak ada. Ya, ini semua, tentu diabaikan, dalam, dalam, dalam pemisah tawang, maupun seterusnya. Jadi, kami memohon, yaitu, pendekasannya yang dihidupian. Ya, itu, artinya, kan, saksikan, kebutuhan tukup, setiap, kebutuhan tukup, jatuh, ya, setelah, satunya pada, berdakwa, dan, yang melihatkan dulu. Ya, jadi, kami memohonkan, kami pemisah tawang dulu, yang melihat, baru, kami ada chance. Saya, menitakan, saksikan, bisa hidup, kalau kita ada, saya, itu, ya, 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 yang boleh, maaf, ya, ya, maaf, ya, maaf, ya, ya, karena, bagaimana, bisa meningat saya, kalau saya, tahu, saya, tahu, saya, tahu, bahannya, saya, saya, saksi, meningat, lalu, Jadi kalau saya beriksa, tahu itu persoalannya. Baru saya, ada yang menurut pandangan saya. Jadi begini Pak, saksi ajak datu di dalam buahawak itu adalah saksi yang mengenakan bagi saudara. Bagaimana saksi ajak? Terima kasih kesempatan. Itu bukan saksi ajak, nanti tahu terdapat. Bagaimana saksi ajak? Bagaimana saksi ajak? Kita waktu berapa, Pak? Seminggu atau? Seminggu? Seminggu. Ini kan nanti tanggal Jumat tanggal 12.000 Tanggal 2 minggu atau tanggal 5. Ini kan nanti Jumat tanggal 29 Dua minggunya nanti Tanggal Tanggal 2 minggu Kok 20? Tanggal 20 22 Jumat-jumat tanggal 29 Dua minggu itu tanggal Dua Kita kan mau Poerman Semangat Dua 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 Ya Tidang Dua 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 Lima Ya Dua 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 Terima kasih.